Jago kedua jilid sepuluh. Sedangkan yang seekor lagi kulit mukanya terobek dari mulut di atas moncongnya hingga ke dekat mata, meskipun pisau belati di tangan kanan ini cukup dalam mengiris tetapi binatang tersebut tidak mati. Dengan mengeluarkan auman menyeramkan ia melompat menerjang lagi ke bagian bawah si pemuda. Cepat tiang yang rubah posisi pisau dengan menekukan di tangannya dan berusaha mencoba menikam binatang nekat ini. Tetapi tak berhasil karena seng serigala bisa mengelakkan serangannya, bahkan pisaunya dapat digigit oleh gigi-giginya seakan-akan hendak di kermus. Sudah tentu tiang yang tak mau kalah, mereka berkutatan sesaat. Ia berhasil menarik senjatanya agar tak terampas di mulut serigala tersebut. Sambil disentak pisau ini dipakai menyendal buat merobek mulut serigala tadi, tapi ia cuma berhasil melukai bibirnya sedikit. Segera darah mengalir kembali bersama-sama yang mengucur di lukanya. Dalam keadaan tegang sedetik itu tiang yang telah angkat pula kakinya menendang hingga serigala tersebut terlempar. Kedua ekor temannya yang memburu di belakangnya saat itu telah datang mendekati, jaraknya hanya tinggal beberapa tindak dan bersiap-siap melompat ke arahnya. Tiang yang tak mau sia-siakan kesempatan cepat lemparkan pisaunya yang tinggal satu yang dengan tepat telah menancap di punggung salah seekor di antaranya. Tetapi lebih cepat dari penyerbu belakangan yang tersisa dua ekor itu, salah seekor dari kawanan serigala di samping berhasil menerjang tangan kirinya yang telah tak bersenjata. Hanya kalah gesit dan kurang waspada sekejap, terpaksa punggung tangan tiang yang harus berkenalan dengan taring-taring tajam dari seng serigala yang berhasil menggoresnya. Darah merembes keluar dari luka ini. Ia berjengit karena sakit dan kaget. Tapi si jago kedua tak mau memperdulikan lukanya, ia kiparatkan tangannya hingga tangan ini berhasil menampar moncong si penyerang yang melolong kesakitan. Dalam pada itu serigala yang punggungnya tertancap pisau belati ternyata tidak mati dan telah menubruk terus kepadanya, apa boleh buat dengan kedua tangannya ia menyanggapi tubuh yang berlumuran darah ini. Kakinya kembali terangkat bekerja buat menendang serigala kedua yang di belakangnya hingga terpental balik. Tiang yang sebat sekali gerakan tangan kanannya dengan tak terlalu susah ia bisa memperoleh kembali pisaunya yang tertinggal di punggung. Berbareng itu ia kerjakan tangannya menusuk berulang-ulang hingga darah menyembur-nyembur dan ususnya keluar dari lambung seng serigala. Terakhir karena saking keras tusukannya pisau belati ini ambles terlalu dalam seperti terbenam ke perutnya. Binatang itu mengeluarkan lengkingan dasyat sebagai jeritan dari binatang yang menghampiri ajalnya. Suara itu demikian menggiriskan hingga membuat bulu kuduk mengkirik sampai-sampai kawanan serigala itu sendiri terpengaruh dan surut ke belakang beberapa tindak sambil bulu-bulu serta ekornya menguncup ke bawah dengan merunduk-runduk ke tanah. Demikian pula kuda tiang yang turut mengeluarkan bunyian meringkik sebagai timpalan. Tak terkecuali si jago kedua merinding hingga bulu-bulu di sekujur badannya pada berdiri. Tak mau dipengaruhi suasana cepat ia lemparkan bangkai serigala di tangannya ke arah kawan-kawan di mukanya hingga mereka tambah surut ke belakang sambil mencawatkan ekornya. Tiang yang mendakan tubuhnya sedikit, sambil matanya tetap menatap ke kawanan serigala di seputar hadapannya tangannya meraih segumpalan salju di bawah. Beruntung serigala-serigala yang tersisa ini belum mengadakan gerakan juga karena masih takut-takut. Ia genggam salju itu hingga merupakan gumpalan dan dilemparkan ke arah kudanya yang berada di luar garis pertempuran di belakang kawanan serigala tersebut. Pergilah ia memerintah. Dengan tepat timpukan salju itu mengenai pantat seng kuda dan pecah bertaburan merupakan bungkahan butir-butir salju. Binatang ini seperti mengerti perkataan majikannya, meskipun kaget sambil mengeluarkan suara berbanger ia terus putar tubuh untuk berlari ke tempat yang aman. Agaknya ia tahu seng tuon akan bisa menghadapi serta menghabisi kawanan serigala itu tanpa perlu dikhawatiri keselamatannya. Dengan kehadirannya malah akan mengganggu jalan pertempuran dan gerakan-gerakan selanjutnya yang sedang dipikirkan si tuon karena ia harus membagi perhatian buat dirinya. Kesempatan yang sekejap ini ternyata sangat berguna dan tepat diisi oleh si pemuda. Sisa kawanan serigala yang tertinggal dan masih hidup itu rupanya bisa berpikir juga dan mempunyai sedikit otak. Kini mereka memencar seolah-olah membentuk sebuah lingkaran untuk meningkernya, tiga ekor di depan dan tiga ekor di belakang. Sengaja mereka hanya untuk mengurungnya saja seorang diri, agaknya memang korban yang diincir-incir oleh kawanan serigala tersebut adalah manusianya bukan binarangnya. Tak seokor pun dari mereka yang mengejar kuda tiang yang ketika binatang ini menjauhi mereka, tanpa ada yang peduli sama sekali menolah pun tidak. Mereka tetap berputar-putar sambil seperti kebiasaannya menyalak-nyalak, namun tak membuat sesuatu gerakan yang berani. Mungkin untuk sementara kawanan serigala ini bermaksud membuat bingung orang yang diarah untuk kemudian baru dilompati. Tetapi si jago kedua tidak takut, kawanan hewan ini sekarang hanya tinggal enam ekor lagi. Entah berapa ekor tadi yang telah dibinasakannya ia tak sempat menghitung. Mendadak serigala yang terluka mukanya menubruk maju ke arahnya bagikan kalap dengan mengaum keras. Tangan si jago kedua telah terangkat untuk menghantam dengan jurus penutup lohan capsa ciang, namun bersamaan itu ia rasakan samberan angin di belakangnya. Tiang yang tak jadi memukul pada si serigala terluka yang datang dari muka itu, melainkan ia menyempok dengan pukulan tangan kiri hingga binatang tersebut kembali terpental jatuh. Sebaliknya ia putar tubuh ke belakang buat menghadapi dua ekor serigala yang serempak ternyata menyerang begitu mendapat pertandaan nauman dari temannya yang di muka. Ia urung memukul dengan jurus penutup barusan, namun masih mempergunakan pukulan lain dari lohan capsa ciang ini tiang yang menghantam memapaki. Tetapi pukulan ini luput dan hanya menyerempat kedua tubuh binatang ganas tersebut. Meskipun mereka dapat dijatuhkan berturut-turut dengan mengeluarkan suara gede bukan mereka tidak terluka apa-apa. Secepat kilat mereka bangun lagi dan niat menerjang. Hampir bersamaan dua ekor serigala yang di samping menerjang ke paha dan kaki kanan tiang yang yang telah berbalik posisi ke belakang ini. Si jago kedua angkat kaki kanannya itu untuk menendang. Tetapi ia hampir saja terpelanting karena salju yang diinjak kaki kirinya melesek ke dalam beberapa inci. Tendangan tiang yang gagal lagi, namun kedua ekor serigala yang tidak dikenainya ini tidak mundur bahkan merangsak maju. Salah seekor berhasil menggigit sepatunya, sedang yang lain merobek kain celana di pahanya. Dalam keadaan kepepet ini tiang yang tak kehilangan akal, ia malah sengaja jatuhkan tubuhnya ke bumi. Untung salju di bawahnya lunak, maka ia tak sukar mengangkat kaki kirinya buat menendang kepada kedua ekor serigala yang hampir bisa mencelakainya. Tendangan pertama ini berhasil mendupak serigala yang merobek pakaiannya hingga tubuhnya tergeser nyamping, kemudian berturut-turut tiang yang lagi-lagi menendang serabutan memakai kedua kakinya hingga kesemua penyerang tersebut terpental mumbul. Penyerangan mereka tak membawa hasil sedikitpun, kecuali mungkin yang terakhir yang baru saja sempat menggigit sol sepatunya. Ia cepat bangkit buat menghadapi kedua serigala tersebut yang nampaknya makin beringas ingin menyerang. Tetapi dari arah belakangnya kembali dua ekor serigala yang sejak tadi berjaga-jaga mendadak turut meluruk. Kedua, lompatan serigala itu tepat mencapai bahu-bahu kiri kanannya. Kuku-kukunya yang tajam seekor telah melukai bahu kirinya disebabkan kerasnya lompatan mereka kepada si jago kedua, yang seekor lagi hanya sempat menabrak bunggungnya tanpa melukai. Namun tiang yang tak bergeming meskipun di bagian yang terluka kena goresan bajunya pecah wancur. Tak mau keduluan lagi oleh kedua penyerang dari belakang ini si pemuda kerjakan sikutnya berturut-turut menyikut ke belakang yang seekor segera terpelanting kena sikutan tangan kanannya, sedang sikut yang meleset sedikit. Serigala ini melengking kesakitan dan terjatuh ke bawah, namun tak urung ketika tubuhnya melorot kuku-kukunya yang tajam menggarit terkait. Pakaiannya membuat satu jalur larikan kain yang terobek di punggung. Tiang yang teruskan lontar dua pukulannya dari lohan capsa ciang ke arah dua serigala yang tertendang barusan, tapi mereka sempat menghindar. Setiap tempat tiang terkena tenaga pukulan saljunya berhamburan munkrat. Buru-buru tiang yang putar tubuhnya buat menghadapi lagi serigala-serigala yang terpental di sikutnya. Baru saja ia hendak melontarkan kembali tenaga pukulannya serangan lain tiba-tiba menerjangnya hingga terpaksa ia batalkan pukulannya. Serigala yang dipaperas mukanya tadi berhasil menubruk kepadanya. Tiang yang kehilangan keseimbangan, ketika tubuhnya harus diputar untuk menghadapnya malah menambah buruk kedudukannya karena kembali salju yang diinjaknya jadi melesek tambah ke dalam. Pukulan yang kemudian dilontarkannya pun meleset tak mengenai sasarannya pada serigala yang baru menyerang ini, hanya dengan mengeluarkan suara berdegu menghantam salju di bawahnya. Hati tiang yang tergetar. Ia susulkan angkat kakinya mencoba menendang tapi sia-sia, sedikit pun tak mendatangkan hasil. Dengan gesit binatang yang telah terluka ini bisa mengelak. Kemudian bagaikan kesetanan serigala tersebut terus menerjang padanya hingga tubuhnya terjengkang ke belakang. Sebelum sempat ia sadar apa yang harus diperbuat tahu-tahu taring-taring yang tajam dari serigala yang rupanya telah edan ini berhasil dibenamkan ke paha kanan si jago kedua. Sakitnya bukan main tapi tiang yang tak sempat mengaduh, sebagai gerakan otomatis tangannya kemudian telah terangkat tinggi-tinggi dalam gaya buat menghantam. Ada dongangan yang menyebutkan binatang sebangsa anjing apabila dipukul sekali bisa pingsan atau mungkin saja berbinasa, namun apabila dipindu yaitu dipukul dua kali, maksudnya di dua kali kan, binatang ini akan bangun kembali. Maka kinipun tiang yang tak tanggung-tanggung memukul saja sekaligus dengan tinju kanan langsung ke batok kepalanya. Metus serigala ini mendelik tanpa bersuara lagi. Tetapi meskipun seperti telah terbinasa mulutnya tetap tidak hendak melepaskan gigitannya pada paha si pemuda. Sambil mati agaknya masih ingin menggerogoti daging si jago kedua kalau bisa agar tak penasaran. Ketika memperhatikan binatang ini yang beberapa kali kena dilukai atau tertendang malah bertambah kuat dan ganas, ternyata kini benar telah binasa terkena sekali pukulannya di kepala. Tetapi gigi-giginya yang runcing telah tertanam dalam sekali kedagingnya hingga bagaikan ambles. Buat sesaat ia akan sukar untuk melepaskannya. Sementara itu serigala kedua dari temannya yang terbinasa ini telah menyerang sampai. Tiang yang belum sempat menghimpun tenaga dalamnya lagi, ia hanya menghentakan kepalan kirinya meninju ke samping sana. Malang menimpasi jago kedua kembali. Pukulan itu tepat mengenai mulut si serigala buas tapi tak berhasil merontokkan gigi-giginya maupun melukainya sambil menggeram langsung saja giginya mencaplok kepalanya ini. Segera darah merembes keluar dari ujung tangan dan kelingking bagian yang tergigit. Tiang yang bertahan berdiri mempergunakan kedua lututnya. Ia beringsut untuk melepaskan tangan kirinya yang masih berada di mulut seng serigala. Dengan mayat serigala yang masih tertempel di pahanya ia merangsak maju. Tiang yang berhasil melepaskan jari-jari tangannya walau didel-duel kena gigitan dan membekap moncongnya ini. Kemudian ia doyongkan badan guna menghimpit tubuhnya, berulang-ulang tinju kanannya terayung dan bersarang ke sekujur tubuhnya yang tak berberdaya. Suara gede bukan pukulan jatuh terdengar seiring melengkingan serigala yang mengerang dua kesakitan itu, tapi ia tak memperdulikan. Tiang yang pun nampaknya juga telah kesetanan dan jadi kalap. Tak sadar akan bahaya sekelilingnya ia masih tetap meninjui binatang yang telah setengah mati itu. Paling akhir tinjunya memukul kemaluan serigala itu yang lolong hebat. Sambil berkelecetan rohnya melayang dari tubuh yang remuk redam ini, dari lubang pantatnya sampai menkret keluar ciritnya yang berbau busuk. Tapi si jago kedua tak sempat untuk mencium bau tersebut, dua ekor serigala dari belakang kembali berhasil melukainya. Sebuah gerahamnya yang kuat telah menanamkan gigi di bekas luka di pundaknya hingga bertambah parah, yang lain kuku-kuku tajamnya membarut di bahu satu dan membuat jaluran berdarah di punggungnya melalui robekan bajunya tadi. Untung tengkutnya belum sempat jadi sasaran taring serigala itu meskipun lidahnya yang panas telah menjilatnya. Tiang yang tahu sedang terancam bahaya padahal beban bangkai serigala yang melukainya masih tetap menggayuti pahannya membuat ia tak leluasa bergerak. Tanpa menoleh lagi ia gerakan kedua tangannya meninju ke belakang. Terdengar suara gedegugan dari kedua ekor serigala yang terlempar jatuh. Hanya sekejap si jago kedua berpaling, kemudian dengan kedua tangannya secara terburu-buru ia membuka rahang serigala yang mati itu buat mencabut gigi yang terbenam jauh ke dalam dagingnya. Ia hampir saja berhasil ketika sebuah serangan menyambar dari samping ke arah pundak kirinya. Dengan kerahkan tenaga ke tangannya Tiang yang menghantam tanpa menoleh dengan salah satu jurus dari lohan Capsa Chiang. Suara lolongan nyaring terdengar dibarengi dengan jatuhnya sebuah tubuh ke atas salju. Hasil ini diluar dugaan si jago kedua karena ia hanya memakai tenaga samperan dari tangan menyamping seolah-olah sebuah tangkisan, maka ia jadi berbesar hati dan cepat mementangkan mulut serigala yang terbinasa di pahannya sampai ternganga lebar-lebar. Kini terbebaslah ia dari belenggunya. Tetapi Tiang yang tak sempat bergembira karena dari belakangnya ia rasakan tumbrukan dari dua ekor serigala lagi kepadanya. Kedudukannya sangat sulit, ditambah kedua tangannya sedang bertekan ke tanah untuk menghimpun tenaga berbangkit. Maka jalan satu-satunya hanya dengan menggulingkan badan kemuka. Tiang yang berguling-guling di antara kaparan mayat dua serigala yang berserakan tersebut. Benar saja serangan kedua ekor serigala itu dapat dihindarkan. Tetapi hewan liar ini tak mau berhenti dan memburu terus. Sambil berguling ini Tiang yang mencoba mendapatkan kembali kedua pisau belatinya, namun sia-sia. Ia tak sempat untuk memilih di bangkai serigala mana pisaunya itu tertinggal karena serangan demi serangan datang terus dari kedua serigala bertubi-tubi. Mereka merangsak terus berganti-ganti, kalau yang seekor melompat dan ia bisa menghindari yang lain lelah datang lagi menubruk ke arahnya. Terpaksa ia cuma bisa gulingkan badannya kembali. Ia rasakan sukarnya buat menghadapi lawan-lawannya ini karena mereka bukan manusia. Binatang itu lebih gesit menggerakan tubuhnya dibandingkan manusia biasa karena nalurinya yang terlatih, lagi pula penyerangan dan lompatan-lompatannya sangat tangkas tanpa mengalami sesuatu kesukaran oleh kebiasaannya bertempur di tempat luas dari alam terbuka. Berkali-kali pukulan dan tendangan-tendangan si pemuda bisa diluputkan oleh dua ekor serigala ini. Atau kalau kena hanya meleset dan mungkin juga tidak dirasakan sakit. Meskipun sisa kawanan serigala yang masih hidup itu tinggal empat ekor lagi, mereka tetap berbahaya. Salah-salah memang tubuhnya bisa dirobek-robek dijadikan santapan mereka atau guna melampiaskan dendamnya atas kematian teman-temannya. Sementara tiang yang tetap bergulingan buat menjauhi rangsekan dan kejaran kedua ekor serigala terkuat itu sambil mencari jalan serta kesempatan menghajar mereka yang terus membayangi. Usaha untuk menemukan senjatanya tak berhasil. Satu kali ia gulingkan badan menghindari terkaman kedua ekor binatang yang layaknya bagai dua ekor anjing edan dan sempat duduk di atas tanah di antara bangkai-bangkai tersebut tiang yang pulihkan kesadarannya. Kedua ekor serigala yang besar-besar itu masih tetap memburunya ke arah ia duduk, disusul oleh seekor yang ketinggalan. Yang paling akhir dengan terpincang-pincang berlari-lari di belakang serigala yang dihantamnya tadi, agaknya binatang ini terluka cukup parah bagian dalam tubuhnya oleh pukulan lohan capsa ciang. Sambil berlari-lari seng serigala tersebut masih mengeluarkan suara lolongan diiringi salakan-salakan ramai dari kawan-kawannya. Semuanya kini mejuniat dan bermaksud mengeroyuknya. Si jago kedua empos semangatnya. Tiba-tiba ia hantamkan pukulannya lurus ke muka ketika kedua ekor serigala yang terdepan lompat menubruk ke arahnya. Dengan mengeluarkan suara berdebuman tubuh mereka terbanting, tetapi lagi-lagi tidak mati. Agaknya memang daya tahan tubuhnya sangat kuat. Ia kembali ayun tangan kanannya memukul ke arah serigala yang ketiga, juga tidak kena. Penaga pukulannya hanya mengenai tempat di muka serigala tersebut hingga salju berhamburan, namun taurung binatang itu melengking sambil lompat mundur. Untuk sesaat penyerangan kawanan hewan ini seperti surut. Buru-buru tiang yang melompat bangun untuk susuli serangan terus pada kawanan serigala yang terpukul ke belakang tersebut. Menggunakan kesempatan itu ia niat. Menghabiskan mereka agar pertempuran cepat selesai tak berlarut-larut pula. Baru ia loncat separuh mendadak paha kanannya terasa baal dan tubuhnya jatuh terduduk kembali, bagian anggauta badan ini seperti tak bertenaga dan mati rasa. Selaka ia mengeluh, cepat ia memeriksa lukanya, di bagian lubang-lubang bekas-bekas gigi serigala yang terbinasa itu membenam si jago kedua melihat darah-darah hitam yang mengental. Ia bisa menduga taring-taring serigala itu mengandung racun. Maka terkejutnya tak terkira. Segera ia kerahkan tenaga dalamnya ke situ untuk menekan racun agar tak menjalar, darah kental mulai mencair dan sedikit demi sedikit cairan hitam mulai menetes dari lubang-lubang bekas lukanya. Namun belum sempat ia mengeluarkan semua darah hitam itu dari lukanya, kedua serigala tadi kembali telah datang menerjang. Gusarnya si pemuda bukan main. Ia salurkan lagi tenaganya ke tangan dan memapaki lompatan kedua hewan liar tersebut. Tubuh mereka kembali melayang balik dan jatuh dengan mengeluarkan suara salakan hebat. Bertepatan itu serigala yang ketiga berhasil menubruk kepadanya, disusul dengan serigala keempat yang terluka mengarah kaki kanannya yang terselonjor ke depan. Tiang yang angkat kedua tangannya untuk menghalau, sekalian niat menghantam kepada penyerang-penyerang yang kurang ajar ini. Tapi tepat pada detik itu ia rasakan tangan kirinya kaku-kaku dan agak kesemutan ketika diangkat. Tahulah ia racun dari taring-taring yang melukai tangannya tadi mulai bekerja pula. Beruntung lukanya tidak parah hingga racunnya tidak cepat menjalar dan bisa masuk ke tubuhnya. Kurang ajar sungguh pikirnya. Kalau teruskan begini akhirnya ia dapat dikalahkan dalam pertempuran melawan binatang-binatang buas tersebut. Ia harus dapat segera mengakhiri pertempuran itu secepatnya. Seketika darahnya bergolak yang mendorong tenaganya keluar hingga darah-darah hitam makin merembles dari semua luka-lukanya. Maka ketika tubrukan itu datang tak sempat lagi memikirkan daya yang lebih bagus ia menampani tubuh binatang tersebut dengan niat mencekiknya dengan menggunakan kedua tangannya yang terentang. Tetapi serigala ini berhasil meronta dari pegangannya dan tiba-tiba menerjang serta menggigit pundak kanannya. Sakitnya bukan main sampai tiang yang terpaksa meringis untuk bertahan. Bersamaan serigala yang seekor berhasil pula menambah sebuah luka gigitan di kakinya, jadi bukannya ia bisa menghalau serangan-serangan mereka, sebaliknya malah ia kecundang dengan menderita luka-luka. Marahnya si jago kedua taalang kepalang. Darah yang menggelagak-gelagak dari rongga dadanya membawa tenaga baru ke bagian-bagian yang lemah dan sedang diserang dikerjai oleh binatang-binatang tak mengenal ampun ini. Hampir serempak kedua serigala melepaskan gigitannya karena mereka merasakan aliran tenaga yang datang menerjang dan bagian yang tengah digigitnya seakan-akan berubah kenyal-kenyal jadi daging yang alot. Mendadak tiang yang gerakan tangannya menampar, tubuh serigala yang terdekat terpelanting sambil menyuarakan jeritan berkuing-kuing. Ketika ia angkat kakinya mendupak, serigala lain yang terluka tadi pun mencelak terbanting. Tak berhenti sampai di situ ia melompat bangun hingga kini kakinya berdiri di atas tanah, kedua tangan terus menghantam kepada kedua ekor serigala terakhir yang datang menyergap dengan niat mengeroyuknya. Punggung mereka masih sempat berkenalan dengan pukulannya yang menyebabkan terdengar lolongan, tetapi mereka tak hentikan serangannya dan maju menerkam ke arahnya. Tiang yang angkat kakinya berturut-turut menendang hingga tubuh mereka terpental. Namun keempat ekor serigala belum mati juga. Mereka bagaikan kawanan anjing gila, satu persatu berloncatan bangun dan terus meluruk lagi kepada si penyerang. Hanya mereka tak mengira si pemuda kini seolah-olah telah berubah sebagai seorang lain. Disebabkan luka-lukanya yang mulai terasa nyeri dan darahnya menetes dari sekujur badannya yang terluka tiang yang bagaikan jadi bayangan. Laksana banteng ketaton ia mengamuk melontarkan pukulan-pukulan dasyat ke arah binatang-binatang garang itu hingga mereka cerai-berai. Kemana saja pukulannya tiba saljumus timun kerat berhamburan ke atas atau mereka yang terkena pukulannya jatuh jumpalitan. Tetapi agaknya tubuh mereka pun seperti kedot dengan tak mempan oleh tenaga pukulan-pukulan si jago kedua meskipun kenanya telak. Paling banter mereka hanya terbanting pingsan buat sementara, sebentar kemudian mereka telah bangkit kembali buat mengadakan serangan balasan. Kalau sekarang tiang yang menyerang kalap serupa serangan seekor banteng yang telah dilukai oleh kawanan serigala, maka mereka pun tak kurang geram kemarahannya sebagai sekawanan binatang buas kelaparan yang ingin mencabik-cabik mangsanya yang masih terus melawan. Hanya kini mengandalkan pengalaman yang telah dirasakannya binatang itu seperti punya otak, mereka menyerang korbannya dengan berpencar. Dengan memencarkan diri keempat penjurup pukulan-pukulan si pemuda selalu bisa dihindarkan. Apabila tiang yang menyerang yang seekor, kawannya yang lain dari belakang atau samping mencoba mencari keuntungan jika ada kesempatan. Sungguh licin mereka hingga ia dibuatnya sibuk. Karena kalau salah-salah terpencar perhatiannya ia akan jadi korban tubrukan mereka atau tengkuknya diterkam gigi yang tajam. Jika si pemuda memburu dengan maksud menghajar yang seekor, serigala ini lari sambil menyalak-nyalak, tapi kawannya telah datang membantu untuk dapat menggigit betis atau kakinya. Namun bila tiang yang berbalik guna menghajar musuh yang niat menggigit ini, serigala itu lari ngacir menjauhi. Dengan akal licik ini pertempuran jadi berlarut-larut. Mereka berlima seperti orang bermain petak-petakan, seorang manusia dengan dikawani empat ekor serigala. Yang satu makhluk berpikir yang empat lagi hewan liar. Tiang yang tak pernah membayangkan bakal mengalami pertempuran semacam begini. Ia sampai malu terhadap dirinya, sekian lama ia tak bisa memenangkan pertarungan. Dalam ingatannya segera berkelebat bayangan bagaimana kalau kelak ia menghadapi si iblis. Gan Leng itu sebagai musuh yang terang jauh lebih tangguh dari kawanan serigala tersebut karena ia mempunyai otak sebagai manusia. Namun pernyataannya itu juga tidak sepenuhnya berdasar, karena ternyata binatang-binatang buas yang dihadapinya sekarang juga seolah-olah mempunyai akal. Agaknya mereka sedang menguji kesabaran si pemuda dengan mencoba menghabiskan tenaganya sampai terkuras betul-betul untuk nanti segera dilalapnya setelah kehilangan dayanya dan dikeroyok beramai-ramai. Tiang yang pun menyadari hal itu ia tahu inilah sebagai salah satu test ujian apakah ia berhasil melaluinya bila kelak ingin serta berani menghadapi seorang tokoh kosin sebagai si iblis Giyok bin Lian Hoan. Tubuh binatang itu tetap lincah meskipun rata-rata serigala-serigala ini pernah merasakan gebukannya, bahkan mungkin dilukai. Tapi nyatanya itu tak berarti apa-apa dan tidak melemahkan daya perlawanan mereka. Menggunakan penciuman dan naluri mereka yang tajam setiap serigala itu bisa mengetahui sambaran tenaga pukulan simpanannya untuk kemudian menghindari jauh-jauh. Buat sesaat mereka seperti berkutatan merebutkan sesuatu seperti anjing berebut tulang. Sementara berpikir ini mendadak seekor serigala yang di sampingnya meloncat menu beruk, pikirannya segera terbuka mendapatkan akal. Tiang yang kerahkan tenaga dalamnya ke pundak kanannya biarkan terjangan serigala itu mengenai tubuhnya hingga kembali sebagian bajunya terobek-robek. Benar saja mulut serigala tersebut tak bisa menggigit pundaknya dikarenakan adanya arus tenaga perlawanan yang menolaknya. Tubuhnya jatuh melorot ke tanah di dekat si pemuda. Tanpa menyianyikan kesempatan tiang yang gunakan kakinya menginjak kepala binatang ini sekeras-kerasnya dengan niat membelesekan ke dalam salju sampai terbinasa. Namun sekuat tenaga serigala tersebut berontak sambil mengeluarkan suara desisan menyeramkan, karena licinnya batok kepala seng serigala kaki tiang yang terpeleset dan injakannya terlepas. Binatang yang terancam menghadapi maut itu menerjang paha si pemuda dan berhasil menggigit sedikit kakinya, badannya terhuyung-huyung ke samping kena tenaga rontaan si serigala. Masih sempat ia menggunakan tinjunnya memukul telak ke dada binatang itu hingga terpental. Maksud tiang yang guna menghabisi salah seekor lawannya tersebut bukannya kesampaian, malah kini tubuhnya hampir jatuh terjerembap di langgar tubuh binatang itu sendiri. Dengan kerengkangan si jago kedua mencoba bertelkan agar tubuhnya tak jatuh menelungkup, justru itu kakinya menyerempet bangkai salah seekor kawanan serigala tersebut dan kini ia benar-benar terjatuh dengan kedua lututnya bertahan di atas salju. Sementara tangannya merabah-rabah untuk mencari pegangan dan menekan berbangkit di antara serakan bangkai-bangkai tersebut, jari-jari tangannya menyentuh hulu pisau yang terbenam pada tulang rusuk seekor serigala yang terbinasa. Ia melirik sekejap ke bawah, diam-diam dengan hati-hati tiang yang mencabut pisau belati tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ia sengaja berjongkok di depan bangkai yang menganga itu. Pada saat ini yang seekor telah datang lagi menyerang, sekilas. Memperhatikan si jago kedua tahu itulah serigala yang pertama dilukainya dan paling kenyang kenap pukulannya maka terjangannya agak lambat. Tanpa ayah sambil berbangkit ia papaki dengan ujung pisaunya. Bres. Begitu tiba si serigala melolong menyayatkan karena pas sekali ujung pisau menembus melubangi lehernya, darah semburat keluar menyembur-nyembur membuat kembangan merah baru di atas salju yang belum ternoda gelimangan darah. Tak sampai di sini ia terus mumbulkan tubuh korban tersebut dilemparkan ke atas, berbareng itu ia menusuk lagi sekali keselakangannya. Darah kembali mengalir bercecer ke bawah. Ketika tiang yang melemparkan, tubuh serigala itu jatuh ke salju tanpa berkutik lagi. Kemudian dengan pisaunya ini kembali ia membabat buat memapaki kedua serigala yang datang merontok serempak kepadanya. Jeritan hebat terdengar lagi. Kaki serigala yang seekor terbabat putus sampai sapat sebuah, sedang ujung pisau terus melesat melayang dan mengarah menjurus kepada yang seekor lagi di samping serta menyayat ke dadanya. Tetapi binatang itu rupanya benar-benar telah jadi gila, meskipun terluka bukannya mundur bahkan sebaliknya terus menerjang bertekad bertempur habis-habisan. Tiang yang sadar ia pun harus bertempur mati-matian. Tiba-tiba kata-kata terakhir dari gurunya Tiang Itcinjin kembali terngiang-ngiang dalam anak telinganya. Tugas harus dilaksanakan. Ia harus menyelesaikan pertempuran itu tanpa ragu-ragu lagi. Si jago kedua angkat kakinya berturut-turut menendang hingga kedua serigala gila itu terlempar jumpalitan. Pada saat yang sama ia rasakan tengkuknya dingin dan basah karena ternyata serigala yang seekor di belakangnya telah berhasil menubruknya serta menanam kantarinya. Tanpa menoleh dan berbalik lagi Tiang Yang angkat kedua tangannya ke belakang menangkap moncong serigala ini dan membantingnya ke muka. Kemudian ia hujani muka dan moncongnya ini dengan kepalan. Diteruskan ke sekujir tubuhnya hingga mengeluarkan suara berdentam-dentam dari pukulan-pukulan yang mengenai sasarannya, diiringi suara meraung-raung kesakitan. Mendadak serigala ini menyeruduk kakinya sampai si jago kedua jatuh terduduk, lalu mulutnya terbuka untuk menggigit leharnya. Tiang Yang tak mau memberi kesempatan, ia kirimkan bogem mentahnya yang tepat mengenai moncongnya ini hingga seng serigala melengking. Ia teruskan menubruk dan menghimpit tubuhnya sambil menghujani dengan kedua tinjunya. Ketika binatang itu masih tetap merontak-rontak karena kalat tiang yang hingga jadi hilap seperti kehilangan kesadaran mirip seekor binatang buas, tiba-tiba ia menggigit keras keleher si serigala dengan pukulannya tak reda menghantam bagian apa saja yang bisa ia pukul. Serigala yang tak berdaya ini melolong-lolong mengenaskan tetapi ia tak memperdulikan. Baru ketika raungan itu telah jadi perlahan dan reda ia berhenti dan bangkit dengan dengkul bertekan ke salju. Ia rasakan cairan asin di bibirnya karena darah serigala yang barusan digigit leharnya. Bersamaan kedua ekor paling penghabisan yang dilukai tadi melompat menerkam sambil menyalak-nyalak keras. Agaknya kedua ekor yang terakhir ini adalah serigala-serigala yang terbesar dan terkuat, karena terbukti meskipun telah dilukai bahkan yang satu buntung kakinya mereka masih cukup kuat untuk menyerang kembali walau dengan tiga kaki. Tiang yang cepat gulingkan badannya ke belakang. Ketika bergulingan ini ia mulai rasakan kembali seluruh anggauta badannya pada kaku. Terutama yang di paha kanan agak membengkak waktu dirasa, sakitnya bukan main. Ia tahu racun yang mengeram bekas gigitan serigala pertama belum seluruhnya keluar. Ia harus membutuhkan waktu cukup lama untuk mencengeluarkannya serta memulihkan kembali kelancaran peredaran darahnya. Pada gulingan badan terakhir ketika ia niat berbangkit belakang kakinya menyangkut bangkai serigala yang terluar dan tubuhnya jatuh tertelentang. Tiang yang pejamkan matanya sesaat disebabkan ngilu-ngilu disekujur badannya yang hingga menyuramkan pandangan matanya. Bibirnya dirasa kering dan haus. Waktu itu suara salakan akan kedua serigala terdengar makin mendekat yang rupanya memburunya terus tak mau mengasih lolos dirinya. Si jago kedua tahu inilah pertempuran hidup dan mati. Pertempuran terakhir yang harus menamatkan riwayat kedua serigala. Tiba-tiba semangatnya tergugah lagi sebagian. Ia niat bangun dan mengangkat tangan untuk dihantamkan kepada kedua penyerangnya, tapi ia rasakan pergelangan tangan kanannya seperti tertindih beban yang ribuan kati saja beratnya. Layaknya bagai disengaja. Ketika ia menegaskan pandangannya yang mengabur tadi apa yang ia rasa adalah benar. Ia melihat sebuah kaki yang bersepatu kulit binatang tepat menginjak pergelangannya ini. Memang disengaja. Bersamaan itu ia mendengar suara orang tertawa dingin yang rasa-rasanya pernah dikenalnya. Kemudian ia rasakan injakan kaki itu makin berat dan diperkeras. Tiang yang mencoba mengawasi orang itu mulai dari kakinya terus ke atas, namun ia belum memperhatikan tegas wajahnya karena posisi badannya sendiri yang tak leluasa. Justru ini salahkan kedua serigala terdengar dekat sekali seperti beberapa tindak di mukanya. Dalam keadaan kepepet menyebabkan jantungnya memukul lebih keras, seketika hawa murninya bergolak hebat dalam tubuhnya. Bangsat benar orang itu, mesti diberi hajaran. Enak-enakan ia masih menginjak pergelangan tangan si pemuda dengan sekuat tenaga hingga tak berkutik. Entah apa maksudnya, padahal bahaya telah mengancam baginya di depan. Tapi orang itu lupa tangan kirinya si jago kedua masih bebas. Mendadak tiang yang berseru keras, tanpa sempat menegasi siapa orangnya itu lagi tangannya terayun dengan tenaga penuh dalam jurus it yang sin keng menghantam ke atas ke wajah orang. Pembokong ini terkesiap kaget, tak kalah gesitnya sambil memperdengarkan suaranya ia angsurkan kedua telapak tangannya ke bawah untuk menindih menyambuti pukulan miring telapak tangan si jago kedua tersebut. Suatu benturan dua tenaga dalam yang dahsyat tak bisa dihindari lagi. Kesudahannya luar biasa sekali di luar dugaan si penyerang sendiri. Sungguh hebat tenaga dalam si pemuda ini yang sanggup melontarkan tindihan badan si pembokong itu di luar perkiraan mereka berdua. Memangnya tenaga dalam tiang yang sendiri sudah hebat, ditambah pula hawa murni yang pernah disalurkan tiang it cinjin dan pengumpulan latihan puluhan tahun kepada dirinya maka mana orang itu akan sanggup bertahan? Tubuhnya segera mencelat terlempar ke udara beberapa tumba. Hingga untuk mengimbanginya pembokong itu harus jumpalitan beberapa kali buat menghilangkan tekanan tenaga si jago kedua agar ia tak terluka dalam, baru ia bisa dengan selamat hinggap ke atas tanah. Akibat yang menguntungkannya itu sebaliknya oleh tiang yang digunakan sebaik-baiknya, dengan menggunakan sikunya bertekan meminjam tenaga pukulan yang sedang bergolak Tadi badannya membel pula ke atas terhindar dari rangsekan kedua serigala yang menubruk. Ketika turun kembali kedua tangannya menghantam lurus dengan pukulan tiang kumala tepat ke atas batok kepala kedua binatang di bawahnya. Hanya mengeluarkan suara ngek dua serigala terakhir ini pun tamat riwayatnya, mungkin dengan tulang tengkoraknya remuk. Waktu kaki si jago kedua kembali menginjak tanah ia hampir jatuh terjerungu karena kehabisan tenaga serta paha kanannya dirasakan lumpuh sesaat. Mati-matian ia bertahan agar tetap bisa berdiri tegak. Namun di saat itu pula ia rasakan punggungnya sakit laksana dihantam oleh sebuah palu godam. Tahulah kini ia telah termakan bokongan pukulan tenaga dalam seng lawan yang baru. Tubuhnya seketika jumpalitan ke muka dan jatuh numperah. Ketika ia merayap dari mulut si jago kedua menyemburkan darah segar. Perlahan-lahan ia paksakan bangun duduk. Lukanya cukup parah. Beruntung latihannya telah mencapai puncaknya hingga daya tahannya tak mengecewakan. Ia berhasil memernahkan dirinya duduk, waktu ia bisa menguasai keadaan memandang kepada si pembokong yang curang, darah masih berketes-ketes dari mulutnya. Apa yang ia saksikan dihadapannya hanya membuat ia terkejut sebentar, karena wajah itu sangat dikenalnya si Tolol Tololan. Inilah biang keladi dan dalang dari semua kejadian itu. Matli yang lebih banyak putihnya itu mengawasi ke arahnya dengan memancarkan sinar menyala laksana api. Api kemarahan dan dendam yang berkobar-kobar di hati. Tiang yang lihat di tangannya kanan memegang sebuah cambuk kulit yang berwarna hitam legam. Sambil menanti dan memperhatikan ia salurkan tenaga dalamnya ke punggung untuk menghilangkan luka dalamnya. Sedikit demi sedikit darah mati yang menggumpal karena pukulan itu mulai tertembus dan lancar kembali. Si jago kedua tenteramkan napasnya tanpa bicara. Sungguh mengagumkan si wajah Tolol Tololanlah yang pertama-tama membuka mulut. Ia tersenyum seperti mengejek, namun menampilkan rasa kecewanya pula. Bukan men, 15 ekor serigalaku yang kulatih susah payah dengan waktu cukup lama dalam sekejap saja enak engkau pel habis-habisan sampai jadi bangkai semua. Engkau tahu apa yang akan kulakukan sekarang selanjutnya. Tiang yang tak menyahut, ia masih kerahkan tenaga dalamnya agar tersalur sekujur badan. Dadanya masih pula dirasakan susak. Engkau tahu ia membentak. Dengar tidak? Terpaksa Tiang Yang menggeleng, tapi ia tetap tak memberikan penyahutan. Kini dadanya telah dirasakan sedikit tenakan. Siapa namamu si wajah Tolol Tololan menuding dengan cambuknya? Tiang Yang meludah membuang sisa darah terakhir dari luka dalamnya. Engkau sendiri telah tahu, ia menjawab perlahan namun tegas. Berjalan aku tak merubah nama dan si, akulah orangnya di kamar sebelah kamar sinyonya Tiang Yang di penginapan kota Sengtau. Baik, Ong Tiang Yang adalah namamu. Kepandayanmu pun sempurna tak tercelah, ia miringkan kepalanya hingga tampak seperti orang dogol. Hanya ada satu, engkau agak misterius. Engkau pun cukup membuat aku keheranan, si jago kedua tertawa. Seorang begal kenamaan Lang Tian Ping sampai pandai menyaruh berlagak seperti orang otak-otakan. Sungguh memuakan. Jangan menghina membentak lagi si begal Lang Tian Ping. Aku tak perlu menyaruh sebagai seorang yang goblok, tahu. Ilmu yang ku pelajarilah yang membuat jalan darahku sesat hingga yang mengalir ke kepalaku kurang beres. Kalau aku jadi otak udang bagaimana mungkin aku bisa memikirkan untuk mencuri sebuah bajumu yang telah terpakai, haha? Jadi engkau mencuri bajuku hanya untuk mendapatkan baunya agar mereka memamah mengoyak-ngoyaku jadi santapannya? Pantas serigala pertama-tama yang datang di muka membawa bekas bajuku, ku kira engkau yang telah jadi mangsa kawanan binatang gila tersebut. Ternyata malah tuannya yang edan. Cukup cerdik bukan? Tetapi sekarang serigala-serigala kesayanganku yang ku pelihara dengan capai lelah siang malam telah binasa semua di tanganmu. Aku hanya akan menuntut ganti jiwa seorang saja padamu, huhu. Suaranya mengandung pernyataan pahit. Mendadak sinar matanya kembali berubah beringas. Dengan ini aku biasa melatih mereka sampai cerdik dan mengerti. Tangannya tiba-tiba menyeletarkan cambuknya ke udara hingga mengeluarkan bunyinya ring, tar. Dengan cambuk ini pula sekarang aku akan melatih engkau agar pandai mengelak. Jika engkau masih ingin hidup engkau harus menuruti kemauanku kini bersamaan ditutupnya. Perkataan itu cambuknya dengan bunyi yang memekakan telinga telah bekerja melayang ke muka kepada diri si jago kedua. Jarak di antara mereka berdua kira-kira hampir. Sepuluh tindak, tapi cambuk kulit yang hitam mengkilap dan lemas itu cukup panjang untuk mengenai sasarannya. Ujung cambuk segera menyambar ke muka si pemuda. Tiang yang berdongko tanpa tundukan kepala, serangan ini lewat di atasnya. Tapi serangan itu tak berhenti sampai di situ. Beberapa kali senjata lemas ini menjelebit lewat di samping tubuhnya. Oleh karenanya si jago kedua dibuat sibuk dengan harus berloncatan menghindari senjata tersebut. Yang paling menyulitkan kedudukannya adalah apabila ujung cambuk itu menyerang bagian bawah dirinya. Beberapa kali ia harus mumbul ke udara, tapi justru ini makin menambah parah keadaannya. Seluruh racun di badannya yang terluka oleh taring-taring serigala yang telah disapunya bersih itu belum keluar semua, bahkan yang mengeram di paha kanannya telah terlalu lama. Untung tak bisa masuk lebih dalam lagi setelah didesak oleh tenaga dalam yang disalurkannya tadi yang membendung seng racun merembes ke dalam peredaran darahnya. Ditambah luka dalamnya terpukul tenaga si tolol-tololan yang berat, belum tersalur sepenuh tenaganya buat menghilangkan luka yang mulai berkurang. Sebentar saja anggauta bawahnya itu telah terkena cambuk beberapa kali, di betis, paha dan bawah pinggulnya. Hal ini membuat tiang yang sibuk bukan main. Jika terus-terusan ia harus menghindar begitu, lama-kelamaan daya tahannya akan berkurang dan ia bisa direbohkan oleh si mukado golang tian ping untuk dibuat permainan sesuka hatinya atau disiksa sekeji-kejinya. Si jago kedua cepat memikirkan daya yang paling sempurna. Suatu ketika cambuk bekas begal itu menjelet terpula dan ujungnya menyambar ke arah bahu kirinya. Tiang yang cepat empos semangatnya ke bagian sini. Ia biarkan ujung cambuk itu mengenai bagian ini hingga pecahan pakaian berhamburan ke bawah. Mendadak jari-jari tangannya secepat kilat menyambar ke ujung senjata orang dan cepat menangkap cambuk si wajah tolol-tololan. Sekali rabat tiang yang tahu cambuk itu terbuat dari bahan pilihan yang kedot dan sangat liat serta ulet. Untuk sementara mereka seperti berkutatan bagaikan saling tarik. Si bekas begal lang tian ping kaget tak terkira, ia tak menyangka tiang yang bakal berbuat demikian hingga senjatanya tertangkap di tangan orang. Ia tahu apa artinya ini, bahaya sedang mengancam di pihaknya. Bila dalam adu tenaga dalam nanti ia berada di pihak yang kalah musnahlah sudah harapannya buat melakukan pembalasan dendam akan kematian hewan-hewan kesayangannya. Tapi sebagai orang yang telah berpengalaman berkecimpungan di kalangan kangau puluhan tahun ia tidak gugup, ditambah dengan tampangnya yang sudah berbeda jauh dari manusia normal makin tak menampakkan perubahan di wajahnya. Bahkan ia bisa tertawa besar kepada si pemuda. Hihihi, kita akan sama-sama bertahan kuat-kuatan siapa yang lebih unggul. Kurasa tak lama lagi engkau akan terjungkal di tanganku apabila engkau telah rasakan seluruh bagian-bagian tubuhmu kesemutan. Semua begitu abad itu bekerja ke sekujur badanmu ia berkata sambil matel yang lebih banyak putihnya itu mendelik-delik ke atas. Jadi engkau membubuhkan racun di mulut serigala-serigala itu tiang yang bertanya, kembali hatinya bergetar. Dikata racun sih tidak, ini hanya semacam obat pelumpuh tenaga. Reaksi kerjanya cuma sebagai obat virus biasa. Tiap hari aku melumuri dan menggosok-gosok ke gigi-gigi mereka, lama-lama mereka sendiri jadi kebal. Tetapi akan berakibat fatal pada orang yang kena gigitannya. Biasanya orang yang kena gigitan akan lumpuh seketika atau kehilangan tenaganya hingga tubuh mereka akan terobek-robek di mulut binatang ini sebelum mereka sadar hendak melakukan perlawanan bagaimana. Namun engkau memang hebat, daya tubuhmu pun luar biasa, sekian lama engkau bisa melawan bahkan membinasakan mereka semua. Jempol. Hanya sekarang aku akan membuat engkau benar-benar merasakan obat itu setelah sekian lama menunjukkan kegagahanmu si wajah tolol-tololan mengacungkan jempolnya. Tapi diam-diam berbareng ini ia kerahkan tenaga untuk menarik cambuknya, namun tubuh tiang yang tak bergeming sedikitpun. Terang tenaga dalamnya jauh berada di atas tingkatannya sekarang. Mau tak mau dalam hati begal ini menjadi berkhawatir juga. Ia harus memikirkan daya lain buat bisa mengalahkan. Sebaliknya dari pihak si jago kedua tak ada keinginan untuk menarik cambuk lawan terampas di tangannya, maka ia tak mengerahkan tenaga untuk menarik meskipun kemungkinan menang masih ada. Tiang yang tak yakin ia akan bisa menggoyahkan pertahanan si wajah tolol-tololan dengan mudah. Karena ia merasa keadaannya belum pulih seperti yang diharapkan yaitu kemampuannya yang paling minimal, kecil, buat melawan menghadapi bekas begal ternama tersebut. Maka itu ia lebih suka berdiri bertahan sambil mengerahkan segenap tenaga dalamnya ke sekujur badannya guna menyapu seluruh racun-racun yang hendak merembes kembali ke peredaran darahnya, sekalian menghapuskan luka dalamnya terkena pukulan. Beberapa kali tiang yang masih meludah untuk mengeluarkan darah-darah mati dalam dadanya. Atas pertanyaan si bekas begal tersebut ia tidak memberikan penyahutan. Hanya matanya tak berkedip mengawasi ke arahnya dengan tajam seraya bersiap menantikan gerakan yang akan dilakukan si penjahat itu. Tapi ternyata si wajah tolol-tololan ini tak melakukan gerakan apa-apa. Mereka seolah masih saling tarik dengan cambuk yang terentang tegang, gagangnya di tangan seng begal sedang bagian ujungnya berada pada si pemuda. Aku baru saja hendak mementang sayap buat melebarkan pengaruh usahaku sampai ke hontiong ketika tahu-tahu justru satu persatu saudara-saudara angkat yang membantuku dibinasakan orang. Mula-mula saudara yang kedua, kemudian yang keempat, keenam dan kelima yang terlihai. Huhu! Engkau tahu siapa orangnya yang melakukan? Berkata lagi si wajah tolol-tololan mencilakan matanya. Apakah engkau tahu aku, saudara tertua, dari rumah penginapan di Sengtou itu balik bertanya tiang-iang? Bukan, akulah si orang kesembilan jawabnya. Kaget si jago kedua tak terkira, ia tak pernah memimpikan orang malah menduduki urutan kesembilan dalam kedudukan orang-orang jahat di penginapan tersebut. Lagi. Jadi siapakah pemimpin dan toako sebenarnya dari perserikatanmu ini ia bertanya. Toako kami adalah saudagar yang terkaya di kota Sengtou, seorang sultan. Tetapi sebagai pemimpin yang utama dan mengatur organisasi serta keseluruhannya pekerjaan kami ini adalah aku sendiri si orang kesembilan. Sengaja dalam urutannya aku mengambil nomor bagian yang terbawah agar orang tak akan mengenal atau memperhatikannya karena biasanya ia yang terlemah. Sebaliknya ini semua saudara-saudara angkatku itu berada di bawahku, demikian dalam kepandayan. Kalau menurut teruntunannya yang benar kecuali aku, sesudah Sengtou aku adalah saudara kelima, saudara kedua, baru saudara ketiga, keempat, keenam dan seterusnya sampai kedelapan, menerangkan si begalang tianping. Siapakah saudara ketigamu itu tiang yang memotong? Si kuasa rumah penginapan. Atas jawaban ini kembali si jago kedua tercengang, tak urung ia heran karena tak pernah menyangka orang yang bermata pengantuk dan suka tidur di mejanya itu adalah salah seorang kawanan bangsat tersebut pula. Orang yang kurus kering seperti pemadatan itu menegas si pemuda, semasih ada kesempatan ini sengaja tiang yang bertanya-tanya mumpung orang masih mau pula menjawab. Tetapi bekas begal itu pun seakan-akan tak merasa dan membiarkan tiang yang mengetahui segala seluk-beluk perserikatan jahatnya serta semua persoalannya. Barangkali pikirnya sebentar lagi mulut si pemuda pun akan dibungkamkan buat selama-lamanya jika sampai bisa dibinasakan. Ya, tepat benar dugaanmu. Sungguh tajam penglihatanmu. Sayang, memang ia seorang pengisap candu, ia membenarkan Samlil mengangguk. Sekarang kembali ceritaku, ia meneruskan setelah melihat pemuda itu terdiam saja. Saudara-saudaraku dengan sepenuhnya hati membantuku semua dan merestui usaha-usaha kami. Aku lebih suka bertugas keluar hingga sedikit sekali yang mengetahui akulah pemimpinnya dari perserikatan ini. Dengan menggunakan kedudukan mereka sebagai alat makin sangat menguntungkan usaha-usaha kami. Tak seorang pun akan menyangka kalau orang yang terkaya dan dihormati di kotanya justru adalah tangan kananku sebagai wakil yang mengetpalai semua usaha-usaha yang akan kami jalankan. Aku hanya tinggal menunggu hasil laporan dan memberi petunjuk-petunjuk kera melaksanakannya. Dan aku lebih senang memilih kota Cilongciu sebagai tempat bermarkasku. Cukup cerdik bukan si wajah tolol-tololan melirik ke arah lawannya, tetapi tiang yang tak memberikan reaksi. Demikianlah usaha-usaha kami selalu lancar, langtian ting menyambung, sampai beberapa hari yang lalu kamarku digedor dan aku dibangunkan dari tidurku yang nyenyak. Mimpiku yang nikmat pun jadi buyar, bahkan kemudian aku dihadapkan kepada kenyataan pahit bahwa berturut-turut saudara-saudara angkatku yang setia dan sehidup. Sementi seperjuangan selama ini telah dibinasakan orang dengan tanpa perlawanan berarti sedikitpun. Sungguh mengejutkan orang yang dibangunkan dari tidur seperti tersadar dari mimpi. Huhu. Bagaimana? Tiang yang tersenyum. Ia memandang ke wajah orang yang nampak bagaikan tampang orang tak waras, tetapi sebaliknya lebih hebat dari pikiran orang kebanyakan. Apa? Engkau tak percaya akan kata-kataku membentak si bekas begal. Tiang yang manggut-manggut seperti berpikir. Memang apa yang diucapkan oleh si wajah tolol-tololan langtian ping adalah hal yang sesungguhnya. Ketika hari itu ia hampir tertabrak oleh kudasi pemuda sebenarnya ia habis balik dari tempalnya ia melatih serigala-serigalanya yang ditempatkan di luar kota. Ia jadi curiga kepada tiang yang yang tergesa-gesa meninggalkan kota Chiwong-Ciu, tentu ada apa-apanya. Hal ini dihubungkan dengan laporan yang diterimanya tentang kematian anak buahnya yang misterius tanpa berhasil mengetahui siapa pembunuhnya. Maka begitu ia kembali ke dalam kota bergegas-gegas ia terus menguntip membuntutip kerjalanan si jago kedua. Karena terburu-buru mengejar si nyonya tiekaan, mula-mula tiang yang sampai tak merasa, hingga kemudian baru ketahuan kemarin dan diteruskan pada kejadian hari ini. Si wajah tolol-tololan sengaja hendak mengucinya dengan mencoba memakai binatang buas peliharaannya. Tetapi di luar dugaan semuanya jadi dibinasakan oleh si jago kedua. Oleh karena itu menyebabkan bekas begal tunggal ini jadi gegetun gara-gara ia datang terlambat tadi. Ia pikir jika tubuh tiang yang sampai di koyak-koyak kawanan serigalanya sudah apabila nanti ternyata orang yang salah. Tapi kalau orang ini adalah benar si pembunuh yang lihai, setidak-tidaknya serigala-serigala didikannya akan bisa bertahan sampai ia datang membantu untuk turut membinasakannya. Hanya ia tak pernah memperhitungkan begitu ia tiba adalah saat si pemuda berusaha menghabiskan kedua serigalanya yang paling penghabisan. Maka dendamnya tak terpadamkan. Jika bisa rasanya ia ingin menelan tiang yang bulat-bulat. Tetapi sebaliknya malah si pemuda hanya memandang dengan tersenyum padanya. Namun engkau toh tidak mempunyai bukti untuk menuduhku yang berbuat bukan berkata si jago kedua. Meskipun belum sekarang aku akan membuat bukti itu nampak sendiri dan nyata. Saat tiba-tiba ia menggembor. Bersamaan itu tangan si wajah tolol-tololan diputar hingga cambuknya ikut berputar. Tiang yang yang tak menyangka gerakan tersebut jadi hilang keseimbangan. Badannya turut menjelat seiring putaran cambuk dan jatuh terbanting. Belum sempat ia memperbaiki kedudukannya si wajah tolol-tololan langtian ping meneruskan cambuknya itu berputar-putar. Sekarang engkau akan merasakan kehebatanku ini. Hihihi ia tertawa kesenangan mirip orang gila. Karena tiang yang tak mau melepaskan pegangannya pada cambuk si lawan, kembali badannya mumbul dan rejumpalitan seiring mengikuti irama perputaran cambuk yang dimainkan seng begal. Tiang yang rasakan tubuhnya melayang terguncang. Guncang. Sedang kekuatan tenaga perlawanannya seakan-akan terbendung untuk mematahkan tenaga si wajah tolol-tololan. Tadi ia pun merasakan begal shilang itu seakan-akan sedang mengulur-ulur waktu, tapi kebenaran pula bagi dirinya membutuhkan waktu yang lebih lama guna bisa mengumpulkan tenaganya memulihkan keseimbangan. Tapi akhirnya kini ia malah kalah disiasati oleh orang yang bertampang dogol itu. Dalam keadaan genting ini tangan tiang yang berusaha untuk berpegang pada benda apa saja untuk mendapatkan landasan buat menyalurkan tenaga perlawanannya. Hanya sesaat agaknya sia-sia karena langtian ting seakan-akan dapat merabah kemana maksud tujuan si pemuda. Ia makin mempercepat perputaran cambuknya hingga beberapa kali tiang yang bulat-balik berguling-guling dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ia mulai rasakan matanya kabur dan tenaganya lemah kembali. Pada kesempatan yang seujung jari ini ketika si jago kedua mencoba berusaha mencari pegangan pada bangkai salah seekor serigala yang berserakan, badannya jadi terseret tenaga tarikan cambuk. Justru itu tangannya merasa dingin teraba benda tajam, tak salah lagi ini adalah sebuah pisau belatinya yang terlempar tadi. Pada saat itu cambuk si wajah tolol-tololan tak bisa diangkat lagi karena tubuh tiang yang yang terseret dengan memeluk bangkai serigala tersebut terantuk pada bangkai-bangkai yang lain. Hingga menggunakan kesempatan ini sekaligus tangan tiang yang merangkul pada tiga bangkai serigala untuk berpegangan dan menguatkan kedudukannya. Diam-diam ia menyelipkan belatinya ke dalam lipatan tangan. Si begal shilang pun hentikan putaran cambuknya tiba-tiba. Ia merasakan beratnya untuk mempermainkan cambuknya lagi sekarang karena si pemuda bertahan mati-matian berpegang pada bangkai ketiga serigala. Ditambah pergelangan tangannya mulai pegal ia tak kuasa meneruskan penyiksaannya terhadap tiang yang. Bajingan ia menuding dengan tangannya. Aku beri kesempatan untuk engkau bernapas beberapa saat. Sebelum engkau merasakan mati secara perlahan-lahan aku akan menjelaskan semuanya. Tiang yang merayap bangun dengan memaksakan kedua lututnya merangkak ke depan. Ujung cambuk lawan masih membelit pergelangan tangannya yang tak hendak melepaskan pegangan pada senjata lemas si wajah tolol-tololan ini. Tanpa diketahui orang pisau belatinya kini telah siap berada dalam genggamannya untuk sewaktu-waktu digunakan. Setiap saat dirasakannya berlalu dalam suasana tegang. Pertama-tama aku ingin bertanya padamu bukankah semua saudara-saudara angkatku itu binasa karena olah tanganmu hisi begalang Tian Ping membentak. Tiang yang cuma anggukan kepala sambil menunduk. Tak ada gunanya berdebat terus dengan penjahat yang telah kerasukan setan ini. Dan engkau adalah salah seorang pengawal dari nyonya Tiakoan itu kembali ia bertanya. Tiang yang gelengkan kepala. Bukan? Mengherankan karena terdapat tanda-tanda engkau telah jalan sama-sama dengan sinyonya pembesar tersebut. Apakah engkau masih menyangkal? Lagi-lagi si jago kedua gelengkan kepalanya. Jawab. Aku butuhkan penjelasanmu dengan mulut bukan memakai isyarat untuk orang bisu menggemborsi wajah tolol-tololan. Ketika pertama kali berjumpa waktu engkau mengatakan hendak mencari pendekar partai ketonggeng cabang utara Teng Bun Ciet, engkau telah berdusta. Karena baru seminggu yang lalu aku menjumpainya di Hon Tiong yang telah berubah jadi seorang peminum sebagai pendekar yang telah makin meroyan. Lang Tian Ting menatap tajam, tapi si pemuda tetap tak memberikan penyahutan. Kemudian waktu ku suruh cepat-cepat berangkat engkau sengaja ayal-ayalan padahal mula-mula engkau terburu-buru, ia meneruskan. Aku telah selidiki pula engkau bertanya-tanya hanya untuk mencari seorang nyonya yang cantik. Terang engkau tentu telah mengadakan janji untuk bertemu di sesuatu tempat. Bukan begitu? Aku justru sedang berusaha menemukannya, menyahut si jago kedua tenang. Sangat tak mungkin. Aku baru saja menerima bukti tadi pagi engkau pernah bermalam di desa mawayasan bersama si nyonya. Peti besar milik nyonya tiekoan itu diketemukan di situ dan bagian atas pintu masuk salah satu rumah penduduk telah jebol tertumbuk, terang hanya mungkin terjadi oleh benturan orang yang bertenaga dalam luar biasa. Masih ada lagi, sampai sekarang kusir kereta yang tua itu tidak pernah diketemukan, apa mungkin si nyonya tiekoan berkendaraan lain dan tersesat hingga engkau balik lagi mencari-carinya membantah si wajah tolol-tololan. Atas keterangan begal sileng itu hati si jago kedua tergetar. Sekarang apa yang dikhawatirkan dulu jadi kenyataan? Kalau sampai terjadi malapetaka dengan mereka, ia meratap. Oh, dialah yang menimbulkannya. Namun sebisa-bisanya ia menindih rasa ini agar tetap dapat bersikap tenang. Kusir kereta itu telah dibinasakan oleh anak buahmu, akulah yang menguburnya. Kemudian aku menolong nyonya tiekoan tersebut, menerangkan tiang yang memandang ke wajahnya cemas. Jadi di mana dia sekarang kalau begitu ia mencilakan matanya? Justru itu yang sedang ku cari. Setibanya di ciong-ciu ini dia menghilang. Apakah bukan oleh perbuatan anak buahmu yang menculiknya tiang yang menegas? Atas penyahutan ini si wajah tolol-tololan menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Mengherankan ia menggumam seorang diri, tampaknya seperti seolah-olah sedang berpikir. Apakah perkataanmu bisa dipercaya? Awas kalau bohong. Terserah kau. Mau percaya atau tidak? Menjawab tiang yang sebal. Ia meludahkan segumpal darah kental. Jadi memang dia benar-benar menghilang. Kemana? Dan oleh siapa seperti kebiasaannya Lang Tianting miringkan kepalanya? Dan apakah yang anak buah melakukan terhadap keluarga tempat sinyonya menginap tiang yang menampilkan rasa khawatirnya? Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Penduduk berbuat kebaikan karena kepolosannya, mereka tidak salah. Apalagi anak buahmu tidak bermusuhan tidak apa-apa dengannya. Hihihi, biasa. Itulah urusan mereka, aku tak mau tahu. Si wajah tolol-tololan tertawa sambil acungkan telunjuk memutar ke sekitar leharnya. Kembali si jago kedua jadi tergetar dadanya. Jantungnya berdebar-debar tambah keras. Hatinya meratap dibuatnya, jadi benar ia telah mencelakakan keluarga itu. Sekiranya nanti terjadi apa-apa dengan mereka, batinnya mengeluh. Ia sampai meratap dan berdoa mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan mereka seperti yang pernah dilintaskan dalam bayangan pikirannya dahulu. Oleh karena ini darahnya mulai bergolak kembali serta menggempur racun-racun dan luka dalamnya. Segenap kebenciannya segera ditumplekan kepada si pemimpin bajangan-bajangan di rumah penginapan sengtou itu. Saking gusarnya sampai-sampai si jago kedua tak bisa mengeluarkan suaranya dari mulut. Kukira sudah cukup panjang dan jauh kita berkata-kata. Sekarang aku ingin bukti ketidak terlibatanmu. Jika engkau memang tidak bermusuhan tidak apa dengan pihakku, mengapa engkau pun sampai perlu membinasakan saudara-saudara angkatku menantang si begal silang? Karena mereka patut dibinasakan. Orang-orang begitulah yang harus ku lenyapkan semua dari muka bumi. Termasuk engkau sekarang suara tiang yang menusuk. Wajah si tolol-tololan berubah hebat seketika. Jawaban si pemuda sungguh mencengangkannya, ia tak menyangka lawan yang telah terluka parah itu hingga berani mengucapkan kata-kata tersebut sampai-sampai tangannya gemetaran. Mendadak ia menarik cambuknya kembali, tapi tiang yang telah bersiap sedia menempurnya. Tarik-menarik terjadi lagi. Dengan sebelah lutut kanannya bertekan ke tanah si jago kedua mempertahankan diri. Sama-sama diamuk kegusaran begal silang ini pun kerahkan tenaganya. Haitia berteriak. Tangannya diputar untuk menarik mementalkan seng lawan. Segera tubuh tiang yang mumbul ke udara dan berjumpalitan. Ketika kedua kakinya hinggap di atas salju ia telah berdiri berhadap-hadapan dengan musuh yang selalu seperti otak-otakan itu, cambuk tersebut tetap terentang tegang. Tanpa menghiraukan langtian ting tak hendak memberi kesempatan, kembali cambuk terangkat untuk diputar. Lagi-lagi tubuh si jago kedua melayang ke atas, tapi bersamaan ini pisau belatinya telah bekerja memotong. Dengan tepat cambuk itu terputus jadi dua. Karena sedang berusaha menarik ke belakang si wajah tolol-tololan gempur kuda. Kudanya, ia kehilangan imbangan dan tubuhnya terjerung ke belakang hingga kedua kakinya melesek beberapa inci ke dalam salju. Sedang tiang yang ketika itu telah pernahkan kuda-kudanya di tanah dengan baik yang menambah perbawa kedudukannya. Kagetnya si begal tak kurang-kurang. Ia kerahkan tenaga dalamnya agar tubuhnya tak tersurut lagi. Tetapi saat tersebut lawannya telah berseru nyaring. Terimalah hadiahku ini.